Sangat tidak mendukung sih guys, dari awal ya KDRT karena ya pokok gue susah, pokok gue miskin gitu, tapi kalau misalkan dia emosi, yang dipukul, bukan. Gitu-gitu, takut lah, tapi mudah-mudahan yang kayak gitu-gitu gak bisa, bisa bilang gimana ya, tidak menghalangi kehidupan kita lah, sama-sama kita ngejaga dunia kita, ya mereka juga pasti akan ngejaga dunia mereka. Kak, sekarang lagi marak yang kembali lagi ke KDRT di Indonesia, menurut kamu gimana sih, Kak? Bukan, kita sudah berdata, ada baru-baru ini, baru-baru ini kan ada yang ada di KDRT, bukan soal L ya. Gue tidak, sangat tidak mendukung sih guys, dari awal ya KDRT karena ya pokok gue susah, pokok gue miskin gitu, tapi kalau misalkan dia emosi, yang dipukul, bukan istrinya ya, tapi tembok yang di sekitarnya gitu, lebih nyakitin dirinya sendiri lah daripada nyakitin orang lain, karena menurut gue, semangat tidak di-respek loh menurut gue. Karena ya, sekat-sekat kita sama keluarga gitu ya, maksudnya jangan sampai apa yang kita punya, tenaga yang kita punya buat mukul keluarga kita sendiri gitu. Karena bisa dibilang, masa kita mau kursok kita sendiri, dan menurut gue kayak kurang gitu, mau sekaya-kayanya elu, mau semantap-mantapnya elu, dan apalagi kalau yang susah gitu, Iya, udah susah kan, attitude gak ada, ya kan, dan juga gak sayang keluarga, jadi kayak menurut gue, nol lah dipandangan gue. Kenapa di karya tersebaran tuh, yang dalamnya tuh orang yang sudah berumur, maaf, pena, maaf, gitu. Nah, untuk yang itu, aku tidak tahu ya, kejadiannya seperti apa, tapi untuk korbannya ya, benar-benar. Ya, untuk korban gimana menurut gue? Ya, dikuatkan, karena memang mental kan sangat diperlukan ya, maksudnya daripada fisik, kalau menurut gue, kesehatan mental kalau kita dipukul untuk gak benarnya lagi tuh kayak gak kelihatan gitu, meskipun fisik lu aman dan lain sebagainya, tapi kalau mental lu enggak, ya kasihan juga gitu. Jadi, buat laki-laki yang seperti itu ya, lebih baik kamu bertarung dengan Jeffrey Nicole. Iya, pukul-pukulnya di satu ring, berketahuan tuh siapa yang monyok, siapa yang enggak. Kamu terserahin dong, update sedikit dong. Apa? Tadi keluar, mau update sedikit dong. Iya, update dong, Marcel. 2023, mudah-mudahan karir stand-up gue makin mantap ya, dan juga, amin, tetap sehat dan bahagia. Kan 2023 kan udah punya, udah kenalin pacar baru ya, gimana nih, Kak Marcel, mau ada jenjaka lebih serius? Nanti kita obrolan setelah gue main ya. Oke.